Halo semuanya, selamat datang di channel Papa Review Kali ini kita akan mereview dispenser air otomatis Atau pompa galon elektrik Dengan merek MISU Oke Barang ini saya beli di Shopee dengan harga Rp. 31.000 Cukup murah sih Oke penasaran dengan Gimana cara kerjanya Langsung aja kita unboxing ya Oke di dalamnya ada pipa stainless Kemudian selang Kabel USB Micro USB Untuk charge Kemudian unit pompanya Dengan daya 4W Voltase 5V Kapasitas baterai 800 mA Dan ada juga Manual Instruksi Oke di tulisannya harus di charge dulu 3-5 jam Saat pertama kali digunakan Oke kita masukin Oke kita coba Instalasi Instalasi Terima kasih Oke sudah terpasang Sekarang kita siapkan dulu Sekarang kita siapkan dulu galonnya Oke Galonnya sudah siap Kita coba pasang aja Oke Oke Ini tadi selangnya sudah saya cuci ya Tadi masih agak kotor Waktu dibuka Oke masanya jadi cuma gini aja Ditaruh di atas Bisa diputar-putar Gak bisa kenceng Gak bisa kenceng Gak gini aja Terus untuk menyalakan Tinggal ditekan Kita coba pakai kelas Oke Kalau stop tinggal ditekan lagi Ya lumayan lah Cukup kencang juga motornya Jadi sedotannya juga cukup kuat Satu belas Minum dulu Oke Kalau mau dicopot tinggal diangkat Simple sih Simple banget Tapi cukup berguna sih Soalnya gak perlu repot-repot Angkat galon lagi ke atas dispenser ya Ini galon cukup taruh di bawah Pasang ini Terus kalau mau minum Tinggal tekan Kelar Oke itu tadi Kita sudah coba ya Cara kerja Dari pompa Galon ini Untuk plus minusnya Plusnya dia Gampang Instalasinya mudah Tinggal Tanjepkan aja di atas galonnya Kemudian tekan tombol Cocok banget buat Ini ya Anak kos-kosan ini cocok banget sih Jadi gak perlu Gak perlu angkat-angkat galon Tinggal taruh di bawah Terus dipasangnya di atasnya Gak bisa minum Kalau mau minum tinggal pencet Oke Kemudian Minusnya mungkin Ini ya Jadi kalau dipasang di atas galon itu Terlalu Oplak Gak bisa kenceng gitu Gampang dicopot Jadi kalau misalnya punya Anak kecil Pasti udah buat mainan Nah itu pasti Jadi kurang ramah untuk anak kecil Gak ada locknya juga Jadi dia Anak kecil pun pencet Langsung bisa keluar airnya Yang takutnya disitu sih Bahayanya nanti Bisa buat mainan Anak kecil Oke segitu dulu Review Kali ini Jika kalian Punya saran Barang-barang yang ingin di review Silahkan komen di bawah Terus jika kalian suka dengan Review-review Barang rumah tangga Jangan lupa subscribe channel ini Dan akan ada banyak Barang-barang lain Yang akan kita review ya Oke sekian dari saya Sampai coba di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya